Oke selamat datang kembali di Tata Kusulai Channel Jadi ini adalah video kelanjutan dari minibus jadi pickup yang Suzuki Carry tahun 1988 itu ya Jadi ini surat yang lengkap ya SNKB PKB pajaknya op bulan 4 jadi baru 2 bulan Dan mobil ini pada saat video ini tampil mobilnya udah laku terjual Dikarenakan memang udah ada yang DP jadi kita kebut Kemarin sempat terbengkalai karena banyak kerjaan yang lain tapi pas ada udah ada yang DP kita langsung kebut udah beres ya Nah jadi ini untuk kondisi belakang belakang punggung kabinnya Dimana untuk bagian bawahnya ini di full press Tapi untuk bagian atasnya diketok pakai palu dan disempurnakan dirapihkan menggunakan depur Untuk bagian pinggir ini memang semuanya full press body cuman ada ya ada yang di depur-depur Tapi ini ngaleng nih untuk ketebalan besinya untuk ketebalan plat besinya ini 1,2 mm Jadi gemereng walaupun di depur juga ini gemereng ya Karena ini cuman untuk menutup jalur yang dari depan sampai belakangnya aja Tadinya kan suka digeprek nah ini kita tutup jalur aja biar lebih lurus lebih gemereng jadi gak banyak kerjaan juga Oke untuk di bagian belakang seperti biasa ini lampu bagian belakangnya itu baru Baru kiri kanan yang pastinya ini lokal ya bukan ori karena ke ori maha banget Jadi lokal tapi baru Kemudian di tengah-tengah ditambahkan untuk dudukan plat nomernya juga Seperti itu Ya jadi untuk hasilnya sih mantap-mantap ya Mantap-mantap Jadi kalau misalkan yang pengen pesan itu ada sih ada unit carrybook atau carrybagong tinggal pesan aja Cuman harga bahannya ini sekarang lagi pada mahal-mahal Karena memang lagi agak susah untuk bahan-bahan yang murah Jadinya kita ambil bahan-bahan yang memang cukup mahal Pajaknya yang ada yang jalan kemudian pelaknya yang racing Jadi itu kan menambah harga tahun-tahunnya juga yang agak mudah Nah kemudian ini untuk lantai-lantainya kemarin ada kropos-kropos kan yang di video saya sebelumnya Ini udah ditambal Udah di las-lasan semua Pokoknya udah bagus lah Yang kropos-kropos kita las Kemudian yang bolong-bolong kita tambahin Untuk bagian atap Seperti ini ya Jadi atapnya diterapeskan atau diturunin Untuk bagian interior itu masih bawaan dari minibusnya Jadi untuk bagian interior gak ada perubahan Untuk grill lampu semuanya ini ada Kemudian Dashboard-dashboard juga ini ada Karena memang posisinya kita lagi bongkar semua Karena memang ada yang kropos Jadi bener dibongkar semua Ya dan ini udah Masuk ke tahap proses penempulan Untuk yang video awal ini ya Untuk penempulannya cuma habis 4,5 galon Memangnya untuk penempul yang terbanyak itu lebih utama di bagian belakang Di bagian belakang sama pilar B Oke untuk kemudian lampu-lampu ini lampu sebelah kiri Nanti kita ganti sama lampu senjak kiri kanan semua Untuk ke sektor kaki-kiri ini masih bawaannya ya Sektor kaki-kaki Jadi untuk di bagian pelaknya ini menggunakan ring 13 dan bannya 175 per 70 Ini ring 13 Pelaknya semacam pelak kijang Cuma sudah diubah dibikin menjorok keluar atau colong Nah seperti ini ya Ban-bannya pun Kemudian sasis-sasisnya Ini yang menjadi mendasari setiap mobil bangunan saya itu Ya yang kriteria yang dibangun itu yang pertama dari bawahan Terutama dari sasis Kemudian kedua dari mesin sama surat Walaupun memang ada sedikit karat-karat seperti ini wajar lah Namanya juga mobil tua ya Karat-karat seperti ini itu wajar sekali Yang penting jangan kropos kalau mobil tua Kalau karat-karat pasti ada Karena memang terpaut usia juga ya Karat-karat tuh banyak Oke kemudian untuk sepil bagian bawahannya Nah untuk bagian bawahannya yang pasti kotor Kotor Kemudian untuk di bagian transmisi Gardan juga ini memang ada bekas-bekas oli kayak gini Nah ini bukannya bocor Tapi ini memang dari bekas Mungkin bekas penggantian oli Gak dibersihkan Jadinya ya seperti itu kotor ya Yang penting kalau di motu batu Jangan sampai oli netes Kalau oli netes itu parah ya Kalau yang kotor-kotor kayak meleber oli Ya gitu aja lah Namanya juga mobil tua Sil-silnya mungkin udah Ada yang getas dikit Tapi yang penting Satu ya Jangan sampai ada oli yang netes Udah itu aja Kalau misalkan ada oli yang netes Nah berarti itu lain lagi Tapi kalau kotor-kotor kayak oli kayak gitu kan Wajar lah Di motor baru pun juga ada Seperti itu Oke nih jadi untuk proses penempulannya seperti ini ya Sangat simpel sekali Dengan waktu beberapa hari udah beres Oke lanjut ke proses selanjutnya Yaitu tahap proses pengamplasan Nah jadi untuk body-body yang kurang rapi tadi Kemudian ada keriting Ada kurang dikit-dikit Nah di dempul Kemudian setelah di dempul Yaitu di hamplas Di hamplas seperti ini Nah contohnya ini pada bagian yang atap Atau pilar bay yang tadi kurang halus Ya sama ini nih Yang sparkboard Kita dempul Kemudian kita hamplas Yang hasilnya jadi lebih baik Nanti kalau misalkan dicat Hasilnya lebih rata Jadi gak kelihatan bekas dempulan Itu sih Baru segini juga Memang udah kelihatan ya Udah kelihatannya tuh Kelimis Udah kelihatannya tuh Lurus ya Jadi memang Yang paling menentukan adalah Hasil dari Penempulan dan juga Pengamplasan itu ujung tomat Kalau pengecatan Mungkin orang awam pun Ngecat mobil bisa ya Asal permukaannya tuh udah Benar-benar halus Tapi kalau cat profesional pun Dikasih Permukaan dempul yang kasar Yang belum diamplas Sama yang ya Segala macem Pasti hasilnya jelek Untuk daleman Paling pilar Pilar depan ya Pilar A Yang di dempul Untuk yang belakangnya enggak Nah kemudian untuk yang Bekas las-lasan tadi tuh Yang di bak Itu semuanya di dempul juga Di dempul Oke ini untuk hasil Dari proses pengamplasannya Memang cukup Cukup panjang sih Kalau misalkan kita Berbicara lebih Detilnya lagi Tapi ini secara garis besar ya Secara garis besar ini Memang udah mantep banget Udah siap Dan setelah ini Masuk ke tahap epoksi Cat jadi Kemudian tahap Ternis Oke kita lanjut aja Ini ke tahap epoksi Nah untuk Seperti biasa Epoksinya menggunakan Epoksin Selva Yang harganya itu Cukup murah Rp. 62.500 Rp. 65.000 Tapi cepat kering 5 menit Diaplikasikan itu Cukup cepat ya Jadi cepat kering 5 menit disemprotkan Dalam kondisi Cuaca yang bagus Dan tentunya yang cerah Itu langsung kering 5 menit itu Kering sentuh Jadi gak nempel Di jari Walaupun itu disentuh Itu kelebihannya Dan tinernya pun Seperti biasa Saya menggunakan Tiner HG Biar nanti hasilnya Kelecet Dasar itu Lebih Kingsong lah Lebih mantap Lebih bagus Nah ini seperti ini ya Mantap banget Baru dipoksi aja Ini udah kelihatan nih Kelihatan gagah Kelihatan garang Dan warnanya ini Jadi warna biru Oreo Karena itu memang Menjadi warna biru Favorit saya Dan juga Para netizen Yang suka Carry pick up Itu warna biru Cukup favorit sekali Di samping warna bodas Warna putih Maaf ya Warna putih Nah untuk proses Epoxy ini Memakan Waktu sekitar 30 sampai 50 menit Yaitu dengan 3 kali Pengaplitasian Atau 3 layer 3 lapas Jadi ya Ini hasilnya Hasil untuk Cat Epoxy Jadi cukup Mantap lah Untuk dalaman-dalamannya Pun nanti Ini di cat Epoxy semua Di cat Epoxy semua Belakang semuanya Di Epoxy semua Dan untuk Video-video Pada saat Pengecatan warna biru Sama penisnya Itu saya Nggak ngesut Videonya Karena Saya juga kerja Jadi Nggak ada videonya Dan untuk videonya Ini langsung Ke video Reviewnya Saja Jadi video Video Review lengkap Sesudah Jadinya Nah oke Ini untuk video Sesudah jadinya Dari seluruh Tahapan proses Dari mulai Pemotongan Sampai Pengecatan terakhir Sama pemasangan Pemasangan Pokoknya ini Seluruhnya Ini jadinya Seperti ini Sangat Sangat Takap sekali Dan sangat Mungkin Enak lah Buat dipandang Karena memang Melalui Serangkaian proses Yang begitu Cukup lama Paling Lama itu Berada di proses Pemotongan Sama Bikin Bugnya Pemasangan Punggungnya Oke Kita review aja Ini untuk Reviewnya Yang pertama Ini dari catnya Ini warna cat Warna biru Oreo Dan hasilnya Cukup Lumayan bagus Depannya pun Ini masih Padang aling Nah dan Di depan ini Sudah ditambahkan Stiker Carry 1.0 Kemudian Kaca film Untuk kaca film Ini full body Full body Sama bagian belakang Kaca filmnya pun Sudah Dibikin Variasi Kemudian Nah ini Untuk lampu Ini baru Mika Lampu Baru Sebelah kiri Kanan Kemudian Sama lampu Headlamp Besarnya Ini baru Karena memang Sebelumnya Terlihat Cukup Pudar Dan juga Nyalanya Kurang Bagus Untuk Splat Nomor Kemudian Lampu Sen Itu Masih Pada Bawaannya Masih Pada Bawaannya Untuk Lampu Bagian Bawah Kemudian Ini Di sebelah Kiri Kiri Kanan Di sebelah Samping Ini ada Penambahan List Sticker Carry 1.0 Yang Ada Pada Bagian Pintu Kemudian Kaca Film Kemudian Ini Yang Variasi Pinggirnya Cet Warna Silper Pion Warna Hitam Dok Jadi Memang Tidak Banyak Cukup Perubahan Cuman Ini Pelek Dicat Jadi Warna Silper Yang Awalnya Warna Putih Memang Sudah Pusam Juga Nah Kemudian Yang Bikin Seger Ini Lihat Kita Pinggiran Bag Untuk Pinggiran Bag Ini Pool Ngaleng Pool Gembering Semua Pokoknya Mantap Untuk Pinggiran Bag Sama Ini Sudah Ditambahkan List Stiker Platdex 1.0 Jadi Ini Memang Stiker Platdex 1.0 Itu Untuk Carry Yang Tahun 2000 Keatas Tapi Lucu Untuk Dipakai Tahun Tua Karena Memang Tidak Ada Perbedaan Antara Muka Tahun 2000 Tahun Berapa Tahun 2010 Juga Kira X Ada Mukanya Sama 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 Tidak Ada Perbedaan Kemudian Ini Untuk Di Bagian Punggung Kabin Nah Ada Penambahan Kaca Belakang Sama Kaca Film Yang Pastinya Baru Ini Sama Karet 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 Lanjut Kemudian Sebelah Bawah Ini Ini Ngaleng Karena Memang Tidak ada Dempul Kecuali Bagian Atasnya Yang Tidak Atasnya Kerat Kerat Jadi Bagus Berkat Dempul Berkat Set Kemudian Untuk Di Bagian Lantai 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 Bag Ini Memang Orsinil Bawaan Minibus Lantai Lantai Bag Nggak Ada Perubahan Cuman Di Reparasi Dikit Dikit Ada Yang Kropos Kita Las Ada Yang Bolong Kita Tambah Kemudian Untuk Di Bagian Belakang Lampunya Sekarang Jadi Kelihatan Lebih Bagus Karena Perpaduan Antara Bodi Biru Sama Lampunya Kuning Merah Sama Putih Lampu Setopan Belakang Pokoknya Biasa Karena Perpaduannya Biru Jadi Mantep Kemudian Platongmer Juga Ini Udah Pasang Nggak Ada Tulisan Sujukinya Ya Karena Memang Ini Bikinan Jadi Kalau Misalkan Ada Tulisan Sujukinya Harus Beli Di Toko Harganya Rp850.000 Untuk Belakangnya Saja Cukup Sangat Sangat Mahal Nah Ini Untuk Bolid Dari Depan Sampai Belakang Memang Ngantep Ganteng Keliatannya Warna Memang Cukup Besar Ukuran 13 Harusnya Ukuran 12 Jadi Biar Lebih Look Carrynya Lebih Aura Carrynya Lebih Muncul Lanjut Kita Ke bagian Interior Jadi Interior Ini Nggak ada Perubahan Masih Bawaan Dari Minibus Terutama Di Bagian Back Lading Sobek Sama Jok Masih Apa Adanya Bawaan Dari Minibus Ini Jok Sebelah Supir Ada Sobek Sobek Kayak Gini Ada Sobek Bagian Tengah Tapi Bagian Sender Masih Bagus Orsinial Kemudian Back Lading Sebelah Kiri Itu Nggak ada Nggak ada Sampai Sekali Memang Bawanya Pun Nggak ada Kemudian Untuk Dashboard Ini Masih Utuh Cuman Ada Redak Redak Dikit Di bagian Dudukan Dashboard Carry Itu Udah Biasa Lanjut Ke Bagian Bawah Ini Lantai Deck Memang Udah Agak Ada Dempul Dempulan Dikit Jadi Bagus 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 Ada Dempulan Dikit Tapi Aman Masih Aman Kemudian Untuk Di bagian Pelapon Atas Jadi Ini Saya Nggak ada Pelapon Tiap Bikin Saya Belum Pernah Ada Yang Pakai Pelapon Kain Pelapon Maksudnya Jadi Masih Pelapon Bawaan Atas Kemudian Untuk Indikator Nah Untuk Indikator Ini Kilometer Jalan Sebagian Kemudian Setir Ini Masih Lumayan Enak Masih Mantap Kemudian Ini Backliding Yang Gak lucu Memang Gak lucu Banget Backliding Seperti Itu Oke Tutup Dan Setelah Tutup Ini Pintunya Enak Kemudian Kerapatan Atau Gap Pun Terbilang Cukup Normal Walaupun Kebawah Agak Cukup Sempit Karena Faktor Dari Karet Karet Yang Gak Ada Balon Tapi Overall Mantap Untuk Dari Segi Potongan Ini Mungkin Orang Orang Lain Gak Bakal Nyangka Ini Bekas Potongan Kalau Sederetan Ini Kayak Asli Aja Nah Kemudian Ini Untuk Suara Mesin Mesin Cekur Tok Cekur Satu Kalistater Langsung Hidup Gak Ada Kendala Nah Ini Mesin Mantap Gak Ada Ngasep Gak Ada Kenala Gak Ada Suara Metal Karena Memang Mesin Sama Sasis Itu Dutamakan Sama Sama Kaki Nah Bagi Yang Pengen Denger Suara Mesin Ini Seperti Ini Suara Mesin Maaf Kalau Ada Suara Aneh Soalnya Di Video Suka Gak Jelas Suara Oke Kemudian Di Bagian Kenapot Kenapot Sepil Kan Oke Kita Sepil Kenapot Nih Kenapot Nih Gak Ada Ngasep Sama Sekali Dalam Artian Mobil Ini Normal Normal Banget Pagi Pagi Kadang Masih Keluar Air Adalah Pokoknya Mesin Yang penting Intinya Sehat Gak Ada Ngasep Gak Ada Suara Metal Itu Untuk Di Mobil Tua Kita Geber Geber Coba Nih Nah Digeber Geber Pun Ini Gak Ada Ngasep Sama Sekali Ini Mantap Sangat Gak Ada Ngasep Sama Sekali Mantap Oke Langsung Kita Ke bagian Depan Lagi Kita Ke bagian Lampu Lampu Ini Memang Untuk Indikator Indikator Ini Masih Pada Jalan Amper Air Amper Bensin Pidometer Kadang Jalan Kemudian Kita Coba Lampu 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 Seperti Karena Memang Untuk Tuasnya Sudah Kurang Bagus Nah Seperti Ini Jadi Lampu Lampu Ini Semuanya Pada Nyala Cuma Nyalanya Kurang Terang Yang Pertama Ini Siang Hari Yang Kedua Memang Masanya Kurang Bagus Lampu Lampu Sen Masih Nyala Yang Depan Gak Pernah Di Otak Atik Dan Ini Untuk Lampu Kecilnya Di Stang Biasa Cuman Untuk Lampu Besarnya Itu Di Tuas Sebelah Kiri Di Depan Tuas Persenelang Atau Tuas Transmisi Kemudian Untuk Bagian Belakang Nya Pun Ini Nyala Ya Karena Memang Udah Dibenerin Udah Dirapihin Cuman Nyalanya Memang Kurang Terang Kayak Gini Kabel Masanya Itu Harusnya Ditambah Nah Yang Ini Juga Nyala Cuman Kabel Nya Mungkin Ada Yang Longgar Ini Udah Nyalah Semua Sebenarnya Udah Pada Nyala Ya Lampu Sen Ini Disabihin Sama Belakang Kemudian Untuk Viper Nah Ini Viper Jalan Bos Ini Masih Bawaannya Meskipun Yang Kanan Itu Tambah Saya Tambahin Karena Memang Gak Ada Viper Yang Kanannya Jadi Saya Tambahin Nah Cuman Untuk Lampu Ini Gak Ketemu Kabel Nya Mungkin Waktu Proses Pemotongan Kabel Kepotong Jadi Gak Hidup Manteplah Pokoknya Mobil Ini Gak Bakal Kelihatan Bekas Mobil Potongan Oke Yang Pengen Ada nih Beberapa Mobil Lagi Di Saya Ada Carry Minibus Yang Lagi Dicat Kemudian Ini Carry Minibus Pajak Hidup Carry Bagong Harga 9.5 juta Kemudian Jetstar Mantep Banget Jetstar Ini Harga 18.500.000 Permorin Pintu Geser Ini Pintu Geser Pertama Yang Itu Kijang Mau Disapp 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 Yang Mau Unit Unit Saya Kecuali Yang Ini Untuk Yang Biru Ini Memang Sudah Laku Sudah Didepe Dan Pada Saat Video Tampil Mobil Sudah Dibawa Ke Daerah Bandung Antapani Bandung Oke Untuk Yang Mau Main Main Ke Lokasi Saya Yaitu Jalan Asam Kidul Desa Ciawi Kecamatan Ciawi RT3 RW3 Kabupaten Tasik Malaya Provinsi Jawa Barat Langsung Aja Main Main Kesini Untuk Unit Yang Tersedia Ada Kerim Minibus 3 unit Kemudian Jestar Ada Kijang Pickup Juga Dan Ini Mobilnya Sudah Mau Diberangkatkan Ya Diberangkatkan Ke Bandung Nanti Nunggu Bentar Lagi Nunggu Supir Towing Dateng Pokoknya Mobil Ganteng Bos Ini Hasil Dari Potongan Minibus Jadi Pickup Hasilnya Seperti Ini 95% Menurut Saya Ini 95% Menurut Saya Mirip Mirip Oke Terima Kasih Telah Menonton Tatakuswaya Channel Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Dan Jangan Lupa Main Main Tiktok Saya Atatakuswaya Channel Terima kasih Tiktok Tiktok Terima